Intro Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajeksa bersama Wali Kota Sibolga, Syarfiw Tauruk, meresmikan Masjid Al-Jamil di Jalan Kesturi, Kelurahan Aikhabil, Kecamatan Sibolga Selatan. Pada peresmian tersebut, Wakil Gubernur Sumatra Utara bersama rombongan disambut langsung oleh masyarakat dan jamaah Masjid Al-Jamil dengan pengalungan sorban. Selanjutnya, Wakil Gubernur Musa Rajeksa menyampaikan apresiasinya kepada pihak BKM dan Kepanitiaan Pembangunan Masjid Al-Jamil yang telah berupaya mendirikan masjid yang megah di tengah permukiman padat penduduk. Diharapkan dengan selesainya pembangunan masjid tersebut, masyarakat khususnya seluruh jamaah dapat memakmurkan serta meramaikan masjid dengan rajin menjalankan ibadah serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Masjid ini sudah terbangun dengan mudah, tinggal bagaimana tugas kita, tugas seluruh masyarakat sekitar masjid ini memakmurkan masjid ini. Mengisi masjid dengan sholat-sholat terjamaah, oleh sholat subuh, juhur, asal, maju, dan isah. Dan mudah-mudahan masjid juga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan kepentingan umat. Bisa dimanfaatkan nanti BKM-BKM Masjid untuk bagaimana membangun ekonomi umat di sekitar masjid. Sebelumnya, Jamil Zeb Tumori, selaku Ketua Pembangunan Masjid Al-Jamil, menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah kota Sibolga yang telah turut mendukung program pembangunan masjid tersebut. Serta apresiasi kepada seluruh panitia pembangunan, BKM Masjid, beserta jamaah dan donatur pembangunan masjid Al-Jamil. Dan kemudian izin kota Sibolga secara pribadi, kami memegang pelanggan kepada Abang, karena ada lampu mewah di depan itu berdasarkan carakan panitia itu bantuan Abang. Izinkan kami secara pribadi, dan kemudian pak tri. Mohon jika nanti datang sebentar ke depan, kemudian pak kumingan, semingan untuk bisa memilih donatur yang lain sudah kita bagikan. Mohon izin, tentunya kami tadi selalu siap ada hadir seperti yang di Pak Rabat, karena beliau berhalangan datang, dan kami mohon maaf buat begitu, dan izin pak wakil bubunduk dan pak wali untuk menahan di bantuan, eh, untuk menahan di masjid nantinya. Sebagai tanda terima kasih, Ketua Pembangunan memberikan pelakat kepada donatur dan pemerintah kota Sibolga, serta menyerahkan dokumen pembangunan kepada BKM Masjid Al-Jamil. Seperti diberitakan N2STV, Wagupsu Musara Jeksa melakukan kunjungan kerja selama dua hari di kota Sibolga, dengan serangkaian kegiatan organisasi, olahraga, keagamaan, dan kegiatan sosial. Rizki Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih telah menonton!